Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung berhasil menangkap 5 pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap salah seorang penagih hutang di salah satu kedai ramen di Kabupaten Bandung. Dari tangan para tersangka, petugas mengembangkan barang bukti berupa pisau serta batu bata yang digunakan untuk menghabisi korban. Inilah DM, SR, DS, AM, serta IN, 5 dari 6 pelaku yang terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap Eduard Silaban, salah seorang warga Kabupaten Bandung yang berprofesi sebagai penagih hutang. Awalnya Eduard Silaban dilaporkan hilang pada Kamis lalu ketika hendak pergi ke salah satu kedai ramen di kawasan Jalan Gandasari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan pencarian dan menemukan sepeda motor korban yang disembunyikan di gudang kosong area belakang rumah makan cepat saji tersebut. Selain itu petugas juga mengamankan beberapa barang bukti lainnya seperti satu unit mobil, sebuah pisau dapur, batu bata pakaian yang berlumur darah, tas serta sebuah dompet. Berdasarkan pengakuan tersangka kepada petugas, mereka menghabisi nyawa korban ketika korban hendak menagih hutang. Ini pengguna berencana, sekarang sudah kita amankan lima orang tersangka atas nama SR, DM, DS, AM, dan IN. Ini sudah lima orang kita amankan, sedangkan pelaku utamanya masih kita lakukan pengajaran, mudah-mudahan di darah Jawa Timur mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa kita tangkap. Kini petugas tengah memburu satu pelaku yang merupakan eksekutor dalam peristiwa pembunuhan sadis ini. Sedangkan jasad korban diisukan dibuang di sebuah lokasi di Cililin, Kabupaten Bandung Barat yang hingga kini masih dalam pencarian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kelima tersangka di jerat pasal 340 dan harus mendekam di balik jeruji Maporesta, Bandung selama 20 tahun.